Banjir besar yang melanda kawasan ibu kota bukan kasus baru dan pertama kali terjadi. Dalam kurun waktu 30 tahun terakhir ini, ada siklus banjir 5 tahunan yang selalu menjadi agenda bencana rutin bagi warga, masyarakat Jakarta. Namun tragisnya, musibah rutin yang selalu berulang terjadi ini nyaris tak pernah menjadi pelancaran dan menemukan cara efektif untuk menanggulanginya. Sekalipun berulang kali ganti presiden dan gubernur, wajah Bopeng Jakarta tetap saja abadi. Selalu tergenang air setiap kali hujan turun. Dalam 30 tahun terakhir pula, nyaris tak ada penambahan lahan hijau baru atau penambahan situ untuk penampungan air. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutyoso, bahkan mengakui kealpaannya memprioritaskan pembangunan waduk atau situ penampungan air. Problema banjir di Jakarta juga harus ditangani bersama secara terpadu oleh pejabat di tingkat pusat dan pemerintah daerah di kawasan hulu Jakarta. Lima tahun lagi, jangan lagi terjadi lagi. Kan 2002 terjadi zaman aku ya, 2007 terjadi lagi. Dan kita tidak pernah melakukan hal-hal yang signifikal. Kalau yang dihilir ini oke lah, itu adalah kewajiban Gubernur DKI. Tetapi yang di atas pengendalian sungai yang 13 sungai itu, endaknya itu diambil alih oleh pemerintah pusat. Bahkan pembangunan dua kanal timur dan kanal barat terbukti juga tidak efektif mengurangi banjir di Ibu Kota. Gubernur DKI Joko Widodo bahkan berencana membangun terowongan dan 10 ribu sungur resapan di seluruh Jakarta. Kalau sumur resapan kan fungsinya nanti ada dua, selain mengurangi dupet air yang ada, juga bisa memperbaiki kualitas air tanah. Karena apa, kalau biopoli kan hanya pendek, hanya 1 meter atau 50 cm, yang ini nanti sampai 100 sampai 200 meter ke bawah. Pembangunan Jakarta harus jujur diakui, dalam kurun 30 tahun terakhir hanya terkonsentrasi pada pembangunan mal dan perumahan. Namun pembangunan ini justru menambah parah banjir. Tanpa kenal status sosial korbannya, banjir juga memasuki rumah kawasan elit Greenville, Durekepak, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dari pantauan udara tim penerbang TNI Angkatan Udara, Squadron 45, banjir masih menggendangi beberapa kawasan seperti di Groko, Glodok, Kampung Melayu, dan Kampung Pulo. Dengan kepadatan penduduk 13 ribu jiwa per kilometer persegi dan minimnya kawasan terbuka hijau, membuat 2 miliar meter kubik air hujan hanya mampu terserap 36 persennya saja. Bila kondisi ini terus dibiarkan tanpa penanganan, Jakarta terancam tenggelam di tahun 2050. Tim Liputan Trans 7